Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa selesai Sekarang kita akan Memeriksa kehadiran Ada yang tidak masuk anak-anak? Baik Sekarang kita akan mengecek kehadiran Masing-masing siswa Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke Baik, ibu akan mengecek kehadirannya saja ya Gua akan mengaksinya tusan Melidik Nasari Dibura Lurbo Arim Surya Putri Sulanjar Ahmad Farid Peliru Saabitin Harumini Sukihati Ayung Fitriani Demi bulan Saabitri Anggi Eko Saabitro Kemana? Oh, ada suratnya Baik, nanti ibu minta suratnya ya Nanti dikumpulkan di meja ibu Suratnya yang tidak masuk Terus ada lagi yang tidak masuk? Oh ya Oh Baik Tidak masuk Oke, jadi yang tidak masuk dua anak ya Baik Sekarang Apakah semua sudah siap menerima materi pembelajaran? Baik Sekarang ibu mau tanya Disini apakah ada yang rumahnya dekat dengan laut Atau pernah main-main ke laut? Ya Di laut ada apa saja saya? Ada terumbu karang Ada ikan Banyak ikan ya Sekarang ibu mau tanya Ada yang tahu memanfaat ikan? Ikan baik untuk kisi ya Baik untuk Untuk Disi Untuk pemenuhan Disini ada yang suka makan ikan Ya Ibu Biasanya ibunya beli di pasar ya Belinya sama melayan atau beli di pasar Atau beli sama melayan langsung Jadi Merupakan Sungguh salah satu dari sumber daya maritim Yang ada di Indonesia Dan Nanti kita akan membahas tentang Potensi sumber daya maritim Dan perdagangan yang ada di dunia Tapi melewati jalur Indonesia Tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan adalah Setelah mendengarkan penjelasan guru Peserta didik mampu menjelaskan kondisi geografis maritim Indonesia Serta kaitannya dengan jalur perdagangan internasional Kemudian yang kedua Setelah membaca buku Peserta didik mampu membuat peta Tentang jalur perdagangan Indonesia Jadi manfaatnya ketika kita mempelajari ini Maka nanti kalian Ketika kalian sudah memahami materi ini dengan baik Maka kalian akan dapat menjelaskan Tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia dengan baik Yang akan kita bahas adalah mengenai Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia Jadi langsung ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok Opsen 1 sampai 5 sampai 8 Opsen 9 sampai 12 Dan seterusnya sampai ke 30 anak Kalian akan membaginya sendiri-sendiri Dan nanti dalam kurut ini Kalian akan ngasih tentang ini Mengkoordinasikan dengan kelompoknya masing-masing Untuk kompetensi inti Ibu akan membacakan K.I. 1 Menghayati dan mengamalkan agama yang dianuknya K.I. 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur Disipin Langgung jawab Duli Kerjasama Toleran Santut Responsif Proaktif Dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi Atas berbagai pemasalahan dalam berinteraksi Secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam Serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan lantar kawalan dunia K.I. 3 Ini yang kita pakai adalah K.I. 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis Kemudian mengevaluasi pengetahuan foto Lalu konseptual, prosedural, dan metakognitif Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan Teknologi, seni, budaya, dan rumah nyora Dengan melewasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban Terkait penyebab fenomena kejadian Serta menerapkan pada pengetahuan prosedural Kepada bidang yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memacahkan masalah Kemudian yang K.I. 4 Adalah mengolah, menalar, menyaji, dan banci Adalah meranak kontrak dan tanah abstrak terbaik dengan perkembangan dari Yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri Serta bertindak secara efektif dan kreatif Serta mampu menggunakan modode Sesuai kaedah keinginan yang telah didapatnya Jadi itu adalah K.I. atau kompetensi inti Jadi kita akan mengatakan patah K.I. 3 dan K.I. 4 Kemudian yang selanjutnya adalah indikator Apa sih indikator itu? Jadi kita akan membahas apa di dalam bagian ini Indikator 3 Jadi ini termasuk bagi 3 Indikator ke-1 Menganalisis tentang letak biografis Indonesia sebagai poros naritim dunia Menganalisis kondisi geografi Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional Mengidentifikasi perkembangan jalur transportasi perdagangan di wilayah maritim Indonesia Menganalisis potensi sumber daya maritim di Indonesia Kemudian yang terakhir membuat peta tentang jalur perdagangan Indonesia Nanti membuat peta akan kalian lakukan secara berkelompok Juga akan ada ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester Nanti KKN-nya minimal 80 Baru kalian kalau di atasnya 80 Kalian akan tidak remedi Nanti kalau di bawah 80 Kalian akan mendapatkan remedi Baik, disini Apakah ada yang lalu di gambar apa? Ya benar Ini adalah Lautan Indonesia Jadi materi kali ini Kita akan membahas tentang Lautan Indonesia Ada lautannya dengan gambar ini Sebelumnya kalian buka buku paket kalian Bapetika kalian baca-baca sebentar Kemudian ibu akan menjelaskan tentang babak dan tentang Kemudian ibu akan menjelaskan tentang materi yang belum kalian pahami Baik, sekarang ibu akan menjelaskan tentang Posisi strategis Indonesia Sebagai poros maritim dunia Jadi letak geografis Indonesia Letak geografis Indonesia Indonesia diapit oleh dua benua Yaitu benua Asia dan benua Australia Kemudian diapit oleh dua samudera Yaitu samudera India Kemudian samudera Pasifik Jadi terletak di tengah-tengahnya Dikarenakan Karena Indonesia diapit oleh dua benua Hal ini menyebabkan Indonesia mempunyai wilayah yang beriklim laut Kemudian terbentuknya Lalu lintas perdagangan dunia Jadi ini di tengah-tengah Kemudian perdagangan dunia ada di Melewati Indonesia Kemudian Indonesia juga diapit oleh dua samudera Yang menyebabkan terjadinya musim panas Dan musim kemarau Dan musim hujan Indonesia mempunyai dua musim Musim kemarau dan musim hujan Batas negara Indonesia Batas utara Batas utara Indonesia adalah Berupa daratan dan lautan Daratan meliputi Malaysia sebelah timur Kemudian untuk lautannya Meliputi laut Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina Dan Vietnam Kemudian untuk batas timur sendiri Indonesia mempunyai batas dua Yaitu daratan dan lautan Batas daratan Berbatasan dengan Papuan Kemudian untuk lautan Berbatasan dengan samudera pasifik Untuk batas selatan Indonesia juga berbatasan dengan dua Dengan daratan dan lautan Untuk daratannya Berbatasan langsung dengan timur leste Kemudian untuk lautan Kemudian untuk lautan berbatasan langsung dengan perairan Australia dan samudera India Kemudian untuk batas barat Hanya mempunyai satu batas yaitu batas lautan Yang meliputi samudera India dan perairan langsung negara India Meskipun negara India mempunyai jarak yang sangat jauh dengan Indonesia Lautnya mempunyai batasan yang berbatasan langsung dengan India Karena lautan mereka itu sangat luas Fungsi Laut Indonesia Fungsi Laut Indonesia Selain sebagai perikanan Laut Indonesia juga mempunyai fungsi untuk tempat rekreasi dan hiburan Seperti wisata bahari Banyak sekali di Indonesia yang mempunyai wisata bahari Contohnya wisata bahari Jadi di sana ada pantai Ada permainan-permainan Yang menggunakan wilayah maritim kita Di sana memanfaatkan sumber daya maritim yang ada di perairan Lamongan Kemudian Laut juga sebagai tempat hidup Tempat hidup berbagai spesies dan biota laut Contohnya ikan Ada terumbu karang Ada ubur-ubur Dan spesies-spesies yang lain Kemudian Laut juga sebagai Membangkit listrik tenaga ombak Tenaga pasang surut dan lain-lain Yang keempat Dalam laut juga terdapat berbagai macam barang tambang Seperti barang tambang minyak bumi Pantai laut lepas Kemudian yang kelima Wilayah maritim Indonesia juga sebagai jalur transportasi Misalnya kita ingin ke antar pulau Antar kota Juga bisa melewati laut Kemudian sebagai tempat cadangan air di bumi Seperti yang kita ketahui Jumlah maritim Indonesia mempunyai Luas yang lebih besar daripada jumlah keretan yang ada di Indonesia Jadi laut memerupakan sebagai cadangan air terbesar yang ada di bumi Kemudian laut juga Menembang terjadinya hujan Hujan seperti yang telah kita ketahui Adalah suatu siklus yang dimulai dari penguapan Penguapan oleh air yang ada di daratan Kemudian meluap, membentuk awan Kemudian terjadi hujan Dikarenakan luas laut yang sangat luas Yang sangat banyak terdapat air Air di laut merupakan sumber Hujan paling banyak Penyumbang awan Sumber penyumbang awan paling banyak Kemudian laut juga berpengaruh terhadap iklim Salah katanya adalah iklim laut yang ada di Indonesia contohnya Kemudian air laut selain itu juga dapat diolah menjadi garam Kemudian juga dapat diimpor Seperti contohnya di Gersik Merupakan daerah penyukulai garam terbesar Kemudian selain itu Jadi ini merupakan Merupakan peta perkembangan transportasi Dan perdagangan internasional yang ada di Indonesia Terdapat jalur yang merah itu merupakan Jalur pelayaran Portugis Yang biru belanda Kemudian yang kita menjelaskan Akhir selanjutnya yang akan kita bahas adalah Tentang sejarah perkembangan transportasi air Sejarah perkembangan transportasi air di Indonesia sendiri Berawal dari Masa Kerajaan Sriwijaya dan Masa Kerajaan Majapahit Yang mengawali pelayaran pertama oleh Pengkai Sercing Laksamana Cikgu sendiri melakukan pelayaran Dari Tiongkok ke Samudera Hindia Lewati Kepulauan Indonesia bagian Barat Sampai ke Timur Tengah Dan Pantai Timur Afrika Dengan tujuan ekspedisi laut Yang banyak menginspirasi dalam Pelayaran Spanyol dan Portugis dalam bidang perikanan Pelayaran pada Masa Kerajaan Cenggho sendiri Juga diawali dengan pelayaran pada Kerajaan Samudera Pasai Dan dilanjutkan ke pelabuhan Kemudian Hal tersebut dilanjutkan oleh Beberapa pelayaran-pelayaran yang terjadi Sehingga Menjadikan pengaruh Dan dampak besar bagi Pelayaran di Indonesia Contohnya di Kalimantan Masih banyak yang menggunakan perahu-perahu Seperti sampan Akhirnya nelayan juga Menggunakan perahu Seperti yang digunakan pada Masa Kerajaan Maritim dan Sriwijayaan Perkembangan Perkembangan Pelayaran di Indonesia sendiri pun Mulai dari Perahu kecil seperti sampan Kemudian kapal Dan sampai saat ini Ada yang kapal Yang sampai memuat Berapa buh di dalamnya Sekarang kita akan membahas tentang Sejarah perkembangan Sejarah perkembangan jalur transportasi Perdagangan internasional Yang ada di Indonesia Jadi perdagangan internasional Juga melewati Petas Indonesia Juga melewati peralatan Indonesia Dikarenakan Indonesia Yang diapit oleh dua Benua Menyebabkan Berbagai benua Yang ada di seluruh dunia Melewati Indonesia Untuk 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 Jendru perdagangan internasional Berkaitan dengan hal tersebut Sekarang pemerintah Indonesia Membuat Kebijakan untuk Membuat tol laut Jadi apa sih tol laut itu Tol laut Tol laut adalah kapal laut Yang berlayar secara rutin Dan terjadwal Yang menghubungkan wilayah Indonesia Dari barat sampai timur Dan dari utara sampai selatan Jadi menurut Pri Hartono Pada tahun 2015 Dalam perkembangan tol laut Terdapat konsep wilayah depan Atau foreland Dan Dalam wilayah Dan wilayah dalam Atau himperland Jadi kita Tujuan dari dibuat Nyato laut itu sendiri Merupakan Untuk memanfaatkan Semaksimal mungkin Kekayaan sumber daya Kelautan Dan perikanan Untuk kesejahteraan Masyarakat Indonesia itu sendiri Yang kedua Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Di wilayah pesisir Dan pulau-pulau kecil Yang selama ini sulit Mendapatkan akses Terhadap pembangunan Yang ketiga Memudahkan masyarakat Yang tinggal di daerah pesisir Dan kepulauan Untuk mengakses Kota-kota besar Yang keselanjutnya Memudahkan anak-anak Yang tinggal di pulau-pulau kecil Dan terkencil Untuk bersekolah Di kota-kota besar Kemudian Menekankan ketimpangan Harga antara pulau Jawa Dan harga luar pulau Jawa Dikarenakan harga Harga di Jawa sendiri Cenderung lebih rendah Daripada harga Di luar pulau Jawa Kemudian Memeratakan Distribusi kekayaan Sumber daya alam Di Indonesia Maupun penduduk Sehingga Tolaut akan Memudahkan Pergerakan penduduk Semakin mudah Murah Dan jahat Pada contohnya Di wilayah-wilayah Yang masih Terpencil Yang masih jauh Dari Pusat kota Merupakan wilayah Yang susah sekali Untuk akses masuk Untuk itu Pemerintah menggunakan Tolaut ini Sebagai alternatif Cara untuk Memudahkan masyarakat Berakses ke luar Selanjutnya Kita akan membahas tentang Potensi kelautan Dan pengelolaan sumber daya Kelautan yang ada Di Indonesia Jadi Seperti yang telah kita bahas Tadi anak-anak Dari awal Seperti yang pernah Ibu bahas Jadi Indonesia mempunyai Wilayah maritim Yang sangat puas Hal ini Mengakibatkan Indonesia mempunyai Dua sektor yang besar Yaitu sektor perikanan Kemudian Yang kedua Adalah Sektor wisata bahari Jadi Sektor Perikanan Itu sendiri Merupakan Sektor Yang dapat Diandalkan Di wilayah Indonesia Untuk diimpor Ke luar negeri Untuk diimpor Ke luar wilayah Dan lain sebagainya Kemudian Untuk sektor wisata bahari Menyumbang potensi Menyumbang Kemudian Untuk sektor wisata bahari Juga menyumbang Jumlah paling banyak Di Indonesia Contohnya adalah Wisata bahari Yang ada di beberapa Beberapa wilayah Yang dekat dengan pantai Juga biasanya Sangat ramai Dikunjungi oleh Masyarakat Kemudian Hal tersebut Juga akan Menambah Dana-dana Yang ada di wilayah Tersebut Untuk pembangunan Untuk pelancaran Pembangunan Namun Masih beberapa Ada faktor Yang Menghambat Contohnya Satu Kebijakan 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 pemerintah Indonesia Baik Baik pemerintah Di tingkat pusat Maupun di daerah Itu belum merata Dan Dan Belum kuat Sehingga Masih susah Untuk Adanya Kesetaraan Kemudian Masih seringnya Pencurian ikan Oleh beberapa Negara lain Kemudian Masih seringnya Pencurian ikan Yang 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 dilakukan oleh Beberapa Negara Lain Yang Hal tersebut Juga Tentunya Akan Merugikan Indonesia Selanjutnya Pelubah Pelabuhan Laut Juga Belum Berfungsi Secara Maksimal Masih Banyak Pelabuhan Pelubah Pelabuhan Pelabuhan Yang ada Di Indonesia Yang Masih Belum Yang Masih Belum Dimanfaatkan Secara Optimal Oleh Masyarakat Di sekitarnya Masih Banyak Pelabuhan Yang Tidak Terpakai Dan Tidak Terawat Jumlah Industri Perkapalan Di Indonesia Juga Tergolong Masih Sedikit Apabila Dibandingkan Dengan Negara Negara Di luar Sana Padahal Indonesia Mempunyai Sumber Daya Laut Yang Jumlahnya Sangat Banyak Harusnya Kita Mempunyai Industri Perkapalan Untuk Menunjang Keberhasilan Pemanfaatan Sumber Daya Alan Yang ada Di Indonesia Ada Kapal Penangkap Ikan Masih Bersifat Cederhana Contohnya Pada Nelayan Di Indonesia Masih Belum Menggunakan Peralatan Peralatan Candi Sehingga Penangkapan Ikan Masih Tergolong Penangkapan Yang Berjumlah Sangat Kecil Tidak Semaksimal Mungkin Seperti Yang Terdapat Di Seperti Yang Terdapat Di Negara Jepang Contohnya Di Jepang Mereka Menggunakan Banyak Tenaga Yang Banyak Banyak Di Jepang Mereka Menggunakan Banyak Mesin Atau Bantuan Bantuan Peralatan Canggih Untuk Menangkap Ikan Sehingga Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Di Sana Juga Tergolong Bisa Dieksploitasi Bisa Dimanfaatkan Dengan Baik Dengan Secara Maksimal Tidak Demikian Dengan Di Indonesia Mereka Masih Menggunakan Perahu Kecil Berupa Sampan Masih Menggunakan Jala Yang Penangkapannya Yang Hasilnya Pun Belum Seberapa Baik Tadi Ibu Sudah Menjelaskan Tentang Berbagai Macam Sumber Daya Alam Yang Ada Di Indonesia Serta Pengelolaannya Serta Wilayah Maritim Di Indonesia Yang Jumlahnya Sangat Banyak Sekarang Ibu Sudah Membagi Kalian Ke Dalam Beberapa Kelompok Besar Tadi Yang Masih Kelompok Terbagi Jadi Empat Anak Tadi Berkelumpul Kepada Kelompok Masih Masih Kemudian Nanti Membahas Tentang Apa Materi Yang Ibu Jelaskan Tadi Kalian Membuat Rangkuman Maksimal Dua Halaman Maksimal Dua Halaman Satu Lembar Itu Dalam Satu Dalam Satu Kelompok Jadi Nanti Akan Kalian Presentasikan Kedepan Ibu Akan Melihatnya Sejauh Mana Kalian Memahami Materi Yang Ibu Jelaskan Tadi Ibu Kasih Waktu Kalian 10 Menit Untuk Kalian Berdiskusi Kemudian Ibu Akan Menunjuk Atau Meminta Perwakilan Dari Kelompok Kalian Untuk Maju Untuk Menjelaskan Yang telah Kalian Bahas Dengan Kelompok Kalian Masing Silahkan Berkelompok Menurut Kelompok Kalian Masing Masing Baik Selagi Kalian Mengerjakan Lu Ingin Meminta Beberapa Anak Yang Belum Tahu Tentang Materi Untuk Menanyakan Hal-hal Yang Tidak Kalian Pahami Dalam Pembahasan Tadi Dikanyakan Kepada Ibu Silahkan Yang Mau Bertanya Baik Kanak-kanak Selagi Kalian Mengerjakan Apakah Ada Yang Tanyakan Terkait Dengan Materi Yang Telah Ibu Bahas Tadi Baik Silahkan Yang Ingin Bertanya Silahkan Pertanyaannya Oh Jadi Seterbuk Itu Jadi Jadi Pertanyaannya Tadi Akan Ibu Ulang Dikarenakan Melayan Laut Yang Kurang Memanfaatkan Sumber Daya Perikanan Dalam Artian Pengambilan Ikan Itu Masih Dalam Jumlah Yang Sedikit Mengapa Tidak Menggunakan Jala Yang Lebih Besar Kok Melayan Itu Tidak Menggunakan Bum Saja Bu Karena Agar Lebih Dapat Banyak Menghasilkan Ikan Jadi Penggunaan Bahan-Bahan Kimia Seperti Bum Atau Penggunaan Bahan Kimia Lain Dapat Merusak Ekosistem Laut Sehingga Semodaya Alam Nantinya Sudah Akan Berlanjut Sampai Ke Anak Tujuh Kita Ada Lagi Pertanyaan Yang Lain Sudah Tidak Ada Sekarang Ibu Kasih Waktu Kalian Kesempatan 10 Menit Untuk Mengerjakannya Kembali Baik Koko Sudah 10 Menit Ibu Ingin Melihat Hasil Dari Diskusi Kelompok Kalian Masing-masing Silahkan Kelompok Pertama Untuk Maju Dan Memperlihatkan Hasil Diskusinya Bagus Sekali Terima kasih Untuk Kelompok Satu Sekarang Pelajaran Sudah Kita Akhiri Tapi Sebelumnya Ibu Ingin Kalian Untuk Membuat Peta Persebaran Sumber Daya Alam Di Indonesia Kemudian Peta Persebaran Sumber Daya Yang Ada Di Laut Khususnya Kemudian Ibu Juga Ingin Kalian Untuk Membuat Peta Pelayaran Yang Ada Di Indonesia Kemudian Kalian Besok Di Minggu Depan Akan Mempresentasikan Tentang Sejarah Perkembangan Pelayaran Atau Transportasi Yang Ada Di Indonesia Jadi Itu Untuk PR Kemudian Dikumpulkan Untuk Minggu Jadi Kesimpulannya Adalah Indonesia Itu Merupakan Negara Berkepulauan Yang Mempunyai Sumber Daya Yang Berlimpah Yang Dianugerahi Oleh Tuhan Yang Maha Esa Yang Dianugerahi Oleh Allah Untuk Kita Menjaganya Dan Terus Memanfaatkannya Dengan Baik Dengan Kita Merusatnya Dan Kita Harus Selalu Jika Dikelola Dengan Baik Maka Indonesia Mampu Menjadi Toros Naritim Dunia Dan Dapat Menjalankan Industri Kelautan Yang Berpengaruh Besar Pada Pendapatan Negara Dengan Keberadaan Sumber Daya Kelautan Maka Sebagai Warga Negara Indonesia Kita Harus Lebih Keduli Terkait Dengan Pengelolaan Dan Ikut Berpartisipasi Dalam Melestarikan Maupun Mengembangkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan Yang Dimiliki Oleh Negara Ini Sehingga Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Contohnya Dengan Tidak Membuang Sampah Di Laut Hal Ini Akan Menyebabkan Ekosistem Laut Menjadi Lebih Lebih Baik Dan Keseimbangan Laut Juga Akan Lebih Baik Sekian Yang Dapat Ibu Sampaikan Kita Ketemu Kepada Pertemuan Selanjutnya Sebelum Mengakhiri Pembelajaran Pada Pagi hari ini Kita tutup dengan Berdoa Menurut agama Dan Kepercayaan Masing-Masing Berdoa Mulai Berdoa Selesai Amin Ibu Tutup Mata Daripada Pagi hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih